Ini juga menjadi momen bersejarah karena tol Balikpapan Samarindra merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Tol Balikpapan Samarindra merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Saat itu Presiden Jokowi mengatakan rampungnya jalan tol ini merupakan capaian yang patut disyukuri karena menandakan pembangunan infrastruktur tidak berpusat hanya di Pulau Jawa atau Sumatera saja, tetapi juga merata ke pulau-pulau yang lain. Dengan adanya jalan tol Balikpapan Samarindra, diharapkan akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan juga perbaikan jaringan logistik agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih cepat. Dikatakan oleh Presiden Jokowi, dengan jaringan logistik yang lebih baik akan memperbaiki daya saing, terutama komoditas-komoditas yang diproduksi di Kalimantan Timur. Produk-produk ekspor dari Kalimantan Timur akan memiliki daya saing tinggi, sehingga menjadikan ekonomi di Kalimantan Timur semakin efisien dan kompetitif. Dengan telah beroperasinya Seksi 2, 3, dan 4 sejak dirismikannya pada Desember 2019 lalu, tercatat rata-rata harian lalu lintas kendaraan yang lewat mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 kendaraan per hari. Diharapkan dengan tersambungnya jalan tol ini bisa meningkat menjadi 11.000 kendaraan per hari. Jalan Tol Palsam dibangun sejak November 2016, terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi 1 Ruas Balikpapan Samboja 21,66 km, Seksi 2 Ruas Samboja Muara Jawa 30,98 km, Seksi 3 Muara Jawa Palaran 17,30 km, Seksi 4 Palaran Samarinda 16,59 km, dan Seksi 5 Ruas Balikpapan Manggar 10,74 km. Terima kasih telah menonton!